Hai Oke kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara penggantian tas screen Galaxy V yang nggak bisa disentuh pertama-tama kita siapin alatnya dulu kita akan menggantinya cukup mudah dengan proses yang enggak lama ya kita buka dulu sekarang kita buka congkelan ininya nih Tawar kita buka congkelan kita buka fleksibelnya kita congkel fleksibelnya ya seperti ini setelah itu kita kunting kertas kertas apa aja boleh ini yang adanya kertas rokok yang penting kertas yang penting jangan tajam nanti kena layarnya akan menjadi kerusakan yang lebih patah Oke kita mulai seperti ini pelan-pelan saja kalau sudah seperti ini kita angkat Hai terus kita buka pengunciannya disini terlepas kita siapin yang baru sebelum kita lem kita coba dulu apakah bisa ini kunciannya kita masukin kita coba dulu kita coba sekarang kita nyalakan dulu kita coba apakah ini tas sebelum baru berfungsi atau enggak merokok dulu promosi kita tunggu loadingnya kita tunggu loadingnya macam-macam ada yang lama ada yang enggak terlalu lama tergantung aplikasinya oke sekarang udah ini kita coba ya tuh fungsi layar sentuhnya oke kita baru kita lem berarti sempurna kita lepas ini kita lepas ini tempat lemnya plastiknya plastiknya kita lepas agak susah kita lepas biar pas kita pasang caranya kita pasang kembali lcd-nya dulu biar nanti gak usah nekuk-nekuk fleksibelnya terkadang kalau kurang pas kita harus nekuk lcd fleksibel lcd nah kan udah pas kita masukin seperti ini udah ngetrap kita balikin lagi kayak gitu nice arter 9 10 10 dia hai 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 masih kurang pas menekuknya jangan sampai salah nantinya enggak mau nyala LCD-nya oke sekarang kita nyalain jadi ini udah ada lemnya nggak usah kasih lem nggak masalah hai 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 galaupun teman-teman yang ladarnya enggak bisa enggak usah berponter bisa ganti sendiri dengan cukup duit 30.000 rupiah saja kita coba sendoknya tuh usah kan bagus